Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia rahmat dan barokahnya kepada kita semua Atas Taufik dan Hidayah Ilahi kami mengijazahkan kajian singkat ilmu karomah Sayyidul Istighfar Untuk doa Sayyidul Istighfar dan artinya kami cantumkan di bawah link deskripsi Setiap orang pasti pernah melakukan salah dan dosa Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini luput dari salah dan dosa Oleh karena itu Allah membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya bagi hamba yang menyesali atas kesalahan yang pernah dilakukannya Dan sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah mereka yang segera meminta maaf kepada Allah Dengan cara memperbanyak istighfar dan bertobat Tobat lebih baik disegerakan sebelum ajal menjemput Perlu diperhatikan di dalam Islam ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tobat diterima Allah Syekh Abdul Qadir al-Jilani menjelaskan ada tiga syarat tobat Pertama menyesali atas kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan Kedua meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun Ketiga berjanji dan berusaha untuk tidak kembali pada dosa dan kesalahan Jika kita percaya bahwa manusia adalah tempatnya salah dan hilaf dan setiap anak Adam memiliki dosa maka tidak ada suatu alasan untuk tidak senantiasa memohon ampunannya Terkadang kita sebagai manusia terlalu banyak meminta kepada Allah segala hajat keperluan kita baik secara umum maupun secara khusus sampai-sampai kita lupa meminta ampunan kepada Allah Meminta sesuatu kepada Allah tidaklah salah Namun jangan lupakan juga minta ampun Rasulullah bersabda Barang siapa yang senantiasa beristikfar Maka Allah pasti akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari segala kegundahan Serta Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka Hadis Riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud Berikut ini kami beri beberapa contoh tentang manfaat dan kekuatan istikfar Pertama Kisah Nabi Yunus bisa dijadikan pelajaran dan inspirasi bagaimana kekuatan meminta ampunan kepada Allah Nabi Yunus bertobat meminta ampun dan pertolongan Allah ia bertasbir selama empat puluh hari di dalam perut ikan nun dengan berkata La ilaha ila anta Subhanaka Ini kuntu minas solimin Tiada Tuhan melainkan engkau Maha suci engkau Sesungguhnya aku adalah orang yang telah berbuat salim Allah mendengar doa Nabi Yunus dan memerintahkan ikan nun untuk mendamparkan Nabi Yunus di sebuah pantai Seandainya kalau bukan karena doa Nabi Yunus kepada Allah Niscaya dia akan diperut ikan nun sampai hari berbangkit Kedua Di dalam Al-Quran Surah Nuh Ayat ke-10 sampai 12 Nabi Nuh berkata Kepada kaumnya Beristikfarlah kepada Tuhanmu Sesungguhnya dia maha pengampun Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai Ketiga Imam Al-Qurtubi menyebutkan dari Ibnu Subai bahwasannya dia berkata Ada seorang yang mengadu pada musim paceklik kepada Imam Hasan Al-Basri Imam Hasan Al-Basri berkata Beristikfarlah engkau kepada Allah Ada lagi yang mengadu bahwa dia miskin Imam Hasan Al-Basri tetap menjawab Mintalah ampun kepada Allah Orang yang ketiga Ia berkata Doakanlah saya agar dikaruniai anak Imam Hasan Al-Basri Tetap menjawab Mintalah ampunan kepada Allah Kemudian ada juga yang mengadu bahwa kebunnya kering Imam Hasan Al-Basri Tetap menjawab Mohonlah ampun kepada Allah Melihat hal itu Rabi bin Subai bertanya Tadi orang-orang datang untuk mengadukan berbagai permasalahan dan memerintahkan mereka semua agar beristikfar Mengapa demikian? Imam Hasan Al-Basri menjawab Aku tidak menjawab Dari diriku pribadi Kemudian setelah itu Imam Hasan Al-Basri membacakan Surat Nuh Ayat 10-12 tersebut Di antara doa istikfar Meminta ampunan Yang khusus adalah Sayyidul Istikfar Sayyidul Istikfar Adalah istikfar Yang paling agung Dan paling baik Sayyidul Istikfar Adalah penghulu Adalah penghulu atau rajanya Dari semua macam doa Memohon ampunan Sebagaimana yang terdapat Dalam Sohi Al-Buhari Dari Syadat bin Aus Dari Rasulullah Beliau bersabda Penghulu Istikfar Adalah apabila engkau Mengucapkan Sayyidul Istikfar Baiklah Kita kembali kepada Ilmu Karomah Sayyidul Istikfar Berikut ini Doa Sayyidul Istikfar Dan penyelarasannya Serta manfaatnya Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Anta Robbi Lailaha ila Anta Holaktani wa'ana Abduka wa'ana Ala'adika wa'adika Mastatotu Auzubika min syarri Masyonatu Abu'ulaka binimatika Alaya Wa'abu'ubizambi Fakfirli Fainahu Layakfirus Sunubaila Anta Ya Allah Engkau adalah Tuhanku Tidak ada sesembahan yang hak Kecuali engkau Engkau yang menciptakanku Sedang aku adalah hambamu Dan aku di atas ikatan janjimu Dan akan menjalankannya dengan semampuku Aku berlindung kepadamu Dari segala kejahatan Yang telah aku perbuat Aku mengakuimu Atas nikmatmu Terhadap diriku Dan aku mengakui dosaku padamu Maka ampunilah aku Sesungguhnya tiada yang mengampuni Segala dosa kecuali engkau Tata cara penyelarasannya Solat taubat dua rakaat Sesudah salam Lalu baca sayidul istighfar 20 kali Kemudian kita bersujud kembali Dan baca sayidul istighfar 7 kali Ketika bangun dari sujud Maka tiupkan nafas 1 kali Pada kedua telapak tangan Dan sapukan ke wajah dan dada Kemudian duduk bersilah Badan tegak lurus Dan posisi kepala menunduk Selanjutnya Atur nafas dengan tenang Lalu tarik nafas kuat dan dalam Secara perlahan-lahan Kemudian lepaskan nafas tersebut Agak kuat Lakukan sebanyak 3 kali Lalu atur nafas kita kembali Dengan setenang-tenangnya Secara perlahan-lahan Memasuki tubuh kita Dan rasakan angin bertiup Melalui seluruh tubuh kita Satukan antara hati Fikiran dan jiwa kita Biarkan mengalir bebas Sebebas-bebasnya Sesudah itu bertafakurlah Dan amati naik dan turunnya nafas Kemudian fokuskan perhatian Di tengah-tengah dada Dan pasrahkan diri kita Bahwa kita tidak ada daya upaya Di hadapan Allah Setelah itu Kita ingat kembali Atas segala kesalahan Dan dosa yang pernah kita perbuat Setelah teringat Baca sayidul istighfar seikhlasnya Dan mohon ampunlah kepada Allah Maka dari lubuk hati yang paling dalam Tubuh kita akan bergetar Terkadang mengeluarkan air mata Secara otomatis Atas kesalahan yang kita perbuat Bila hati dan fikiran kita Sudah merasa tenang Beristirahatlah Lakukan cara tersebut selama 3 hari Untuk perawatannya Agar lebih sempurna Lakukan cara tersebut Bisa seminggu sekali Atau sebulan sekali Dan dalam keseharian kita Baca sayidul istighfar 3 kali Pagi hari dan dibaca 3 kali Pada sore hari Ada pun manfaatnya Pertama Apabila diselaraskan Dan dibaca 3 kali sewaktu pagi hari Dan dibaca 3 kali sewaktu sore hari Insya Allah memiliki manfaat berkah Bila dilakukan Dengan sungguh-sungguh dan beristikomah Maka urusan masalah dunia dan akhirat Bisa membuat kita Menuai banyak reseki Tentunya reseki yang dimaksud Bukan hanya uang dan harta Akan diberi kahlian Kesehatan badan Ketenangan hati Mudah dalam segala urusan Terhindar dari bahaya Anak yang berbakti Istri yang soleh Dan lainnya Kedua Apabila sayidul istighfar Dibaca 3 kali Setiap abis solat fardu Insya Allah Akan diampuni dosa-dosa kita Atas kesalahan dan hilaf oleh Allah Terhindar dari segala musibah Di darat, laut, dan udara Diberi ketenangan hati Diberi kemudahan dalam hal reseki Mendapat keberuntungan dalam kehidupan kita sehari-hari Atau sayidul istighfar dibaca satu kali Setiap ada hajat keperluan apapun Ketiga Untuk menghidupkan ilmu Yang pernah kita amalkan Baik bersifat ilmu kerezekian Ilmu pengasihan Atau ilmu keselamatan Pada malam waktunya bebas Selama tujuh malam Insya Allah segala ilmu atau amalan kita Akan lebih tajam dan lebih berkah Caranya Baca satu kali sayidul istighfar Lalu kita sambung ayat Solawat Hizib Atau amalan kita Yang ingin kita hidupkan Energi kekuatannya Kemudian baca amalan kita Sembilan kali Lalu tiupkan Pada kedua telapak tangan Dan sapukan pada wajah dan dada kita Keempat Untuk pengobatan diri sendiri Baca satu kali sayidul istighfar Lalu sambung dengan ayat Solawat Amalan yang kita kuasai Dibaca tujuh kali Kemudian tiupkan nafas kita Pada kedua telapak tangan Lalu sapukan Pada tempat yang sakit Atau dibacakan pada air Untuk diminum dan untuk mandi Lakukan cara ini selama tiga hari Untuk mengobati orang lain Baca satu kali sayidul istighfar Lalu sambung dengan ayat Solawat Hizib Atau amalan pengobatan yang kita miliki Sebanyak tiga kali Lalu tiupkan pada air Dan air tersebut Diminumkan Atau disapukan di areal sakitnya Dan manfaat lainnya Jika kita perhatikan Lava sayidul istighfar Memang mencakup bagian yang sangat luas dalam Islam Mencakup berbagai pengakuan yang sangat fundamental Sekaligus permohonan ampunan hamba terhadap Tuhannya Jadi sebelum menyampaikan permohonan Ampunan kepada Allah Yang menjadi esensi dari sebuah istighfar Kita diarahkan untuk melakukan berbagai pengakuan Kemudian menyertakan dengan amal Dan amal merupakan sebab mendatangkan rahmat Allah Sehingga istighfar Merupakan diantara bentuk terkabulkannya doa Hal ini Adalah adab di dalam berdoa Yakni beristighfar Kemudian mengagumkan Allah Lalu bersolawat Sesudah itu Baru berdoa Apa yang kita kehendaki Demikian kajian singkat Mengenai ilmu karomah sayidul istighfar Terima kasih Mohon maaf bila ada salah kata Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh